Hai Sobat Youtube, selamat datang di channel Hanako PS Di video ini saya akan membuat sebuah vlog ya Mengenai cara menghasilkan uang di internet untuk pemula Karena video ini untuk pemula, maksudnya tutorialnya untuk pemula Jadi saya buat di sektor yang muda Agar bisa dengan cepat menghasilkan dolar ya Jadi kita bisa menggunakan smartphone kita Ya setidaknya harus memiliki kamera yang cukup bagus lah Kemudian akan diedit ke ilustrasi dan kita marketkan di luar negeri Karena nilainya itu tidak sedikit teman-teman Di luar negeri, satu logo aja kalau saya bikin ya Itu 350 dolar, 200 dolar, segitu teman-teman Itu cuma satu logo aja Bisa di Upwork, bisa di 99design, bisa di Design Market, bisa di Fiverr dan lain sebagainya Tapi karena vlog ini untuk pemula Jadi saya buat tutorialnya itu yang muda ya Yang muda dan cepat menghasilkan Sehingga teman-teman bisa praktek dan mengikutinya Dan bisa dilihat ya di sini Nah di sini ini Sebentar, ini terlalu kontras teman-teman Nah sekarang sudah tidak silau teman-teman Bisa dilihat ya Payment Received Paid by Shutterstock Image CV Jadi ini adalah pembayaran yang saya terima dari Shutterstock teman-teman Dengan nominal bisa dilihat 949,69 USD Dan ID transaksinya ini bisa dilihat Dan ini real ya teman-teman Karena Shutterstock sendiri bukan perusahaan kecil Melainkan perusahaan di bidang desain yang bergerak secara internasional Di sana kita bisa menjual karya apa saja teman-teman Mulai dari logo, ilustrasi, icon dan lain sebagainya Bahkan buat teman-teman yang punya kamera dengan kualitas yang bagus Bisa juga jualan footage Dan untuk mendaftarnya teman-teman bisa langsung ke Submit.shutterstock.com dan untuk tombolnya di samping kanan Yang bagian sign up bukan login ya Dan bisa dilihat untuk tagline-nya sendiri sudah jelas Share your work and start earning Artinya mulai share pekerjaan Anda atau karya Anda Dan mendapatkan penghasilan Ini di Shutterstock teman-teman Dan peluang di Shutterstock ini benar-benar mantep banget nih Bisa dibaca ya Become a Contributor Produce High Quality Image and Video for Our Customer to Download Jadi kita hanya disuruh untuk membuat high quality gambar maksudnya Dan video untuk customer yang ada di Shutterstock ini Ya Shutterstock ini sejenis mall gitu lah Ilustrasinya ya Kita hanya buka akun atau buka store di Shutterstock ini Ya daftar biasa lah Kemudian kita upload karya kita Bisa dilihat upload your content with our easy to use platform Jadi artinya itu kita harus mengupload konten atau karya Dalam arti konten tadi bisa ilustrasi Bisa video atau foto atau ilustrasi dan lain sebagainya Ke platform yang mudah digunakan Ya platform Shutterstock ini teman-teman Baru kita bisa mendapatkan get paid Maksudnya bayaran ya Dan bisa dilihat Make money every time your content is downloaded By one of our world with customer Jadi customer Shutterstock itu global Pembelinya itu bisa dari negara mana aja Jadi potensinya itu besar banget teman-teman Jadi setidaknya kita manfaatkan smartphone kita Untuk berkarya Entah foto, entah video Video dalam arti footage ya Bukan video asal-asalan teman-teman Bukan video vlog dan lain sebagainya Tapi video footage yang biasanya itu ditampilkan di display Store TV-TV gitu lah TV-LCD kan ada biasanya bunga atau binatang Kayak gitu lah footage itu Dan perkembangan Shutterstock sendiri luar biasa teman-teman Sudah 1 billion dollar untuk perputaran uang Untuk kontributor yang ada di Shutterstock Untuk alamat webnya ini bisa dilihat teman-teman Shutterstock.com Slice blog Slice 1 billion Shred Contributor Shred lagi Earnings Jadi disini teman-teman bisa membaca sendiri Dan untuk kartu ya Atau grafik dari income Yang ada di Shutterstock itu naik terus teman-teman Bisa dilihat Ya bukan berarti naik terus Karena di ujung sini ada penurunan sedikit ya Dan mulai dari 2004 Karena Shutterstock ini berdiri mulai 2004 Dan bisa dilihat terus itu naik Karena peminat grafis itu tinggi sekali teman-teman Karena grafis itu digunakan untuk macam-macam Ada branding Ada untuk ads ya Atau periklanan dan lain sebagainya Karena grafis memang mewakili suatu visual Yang akan ditampilkan ke publik Jadi benar-benar dibutuhkan terus-menerus teman-teman Sementara untuk bagian Asia Yang paling tinggi kenaikannya atau growth-nya adalah Nepal teman-teman Sebesar 289% Dan yang kedua adalah Bangladesh sebesar 65% Baru Indonesia teman-teman Untuk year-over-year increase-nya 49% Sementara untuk market di Shutterstock Ada 3D modeling, editorial, music, template, footage, dan image Dan ini hanya head kategori ya Untuk sub-kategorinya bisa dilihat di masing-masing head kategorinya Semisal yang bagian image ini teman-teman Arahkan aja kursurnya Nanti akan muncul bisa dilihat ya Untuk sub-kategorinya Dan dari apa yang saya sudah jelaskan barusan Saya anggap teman-teman sudah paham ya Sehingga kita bisa melanjutkan ke tips dan triknya Cara cepat kita bisa menghasilkan di Shutterstock Karena berkarya aja Kalau kita nggak tahu caranya Sama aja teman-teman Kita hanya kayak buang-buang waktu aja untuk berkarya Tapi hasilnya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan Karena kita nggak tahu caranya itu tadi ya Yaitu saya alami dulu juga Waktu masih pemula Itu kisaran 2010 atau 2011 itu Kira-kira ya mungkin 10 tahunan lebih ya dari sekarang Dan trial error saya itu cukup lama teman-teman Kisaran 2 tahunan tentunya Tapi banyak banget sektor bisnis yang saya masukin Ya ada beberapa yang sampai 3 tahun baru bisa menghasilkan Dan ada yang 1 tahun sudah bisa menghasilkan Ada yang 2 tahun bisa menghasilkan Ya setiap sektor itu memiliki tingkat kesulitan yang beda-beda Sehingga kita nggak bisa mematok Tahun ini harus bisa berhasil di sektor ini Nggak bisa gitu teman-teman Ada ilmunya Karena saya otodida Jadi makan waktu yang agak lama sesuai yang saya sebutkan tadi ya Kalau kita teman-teman ngikuti tutorial yang saya buat Mungkin bisa lebih cepat Karena ada alur-alur yang saya sebutkan langsung Tinggal teman-teman pelajari aja Oke langsung aja kita bahas Masalah tips dan trik Cara menghasilkan di Shutterstock dengan cepat Yang pertama kita harus tahu dulu Produk yang laku Atau karya yang laku Atau item yang laku Ya banyak terbeli di Shutterstock lah Mungkin di video berikutnya Saya akan tunjukkan salah satu akun saya Yang satu karya dengan tips dan trik Itu bisa menghasilkan 1000 dolar teman-teman Dan ini real ya Teman-teman kalau pengen main ke tempat saya Silahkan nanti akan saya bukakan Sehingga teman-teman bisa langsung melihat akun saya Mulai dari login Pendapatan Dan withdraw-nya Maksudnya pencairan pendapatan itu ke Paypal Dan saya tarik juga ke rekening bank Jadi bisa langsung tahu gitu alurnya Sesuai yang saya sebutkan tadi Yang pertama kita harus tahu trendingnya Atau trending search Nah ini bisa dilihat teman-teman Ada art factor Ada heart factor Ada house factor Dan lain sebagainya Ada banyak banget Jadi kita itu bikin Jangan asal bikin Kita harus tahu dulu Produks-produks yang laku Dan kita sesuaikan dengan skill yang kita miliki Sehingga kerja kita itu tidak asal Bikin karya aja teman-teman Misalnya kita masuk ke bagian logo ya Apakah skill kita sudah bisa bersaing Dengan karya-karya yang sudah ada di shutterstock Kalau sudah bisa bersaing Oke lanjut teman-teman Yang pertama pemula biasanya memasukkan keyword Atau tag Itu menggunakan bahasa Indonesia teman-teman Sehingga tidak ada pencarinya di luar negeri Sementara orang luar negeri Menggunakan keyword dalam bahasa Inggris Dalam mencari suatu karya yang akan dibelinya Sehingga kita wajib menggunakan tag dalam bahasa Inggris Agar karya kita bisa ditemukan oleh bayar-bayar di luar negeri Namun kalau kita menargetkan market di Indonesia Ya silahkan masukkan tag dalam bahasa Indonesia Tapi ya jangan kaget ya Kalau di Indonesia itu banyak banget Yang minta harga pertemanan teman-teman Buru-buru mau bayar mahal Trendingnya aja harga pertemanan teman-teman Ya kita sih suka banget ya berteman Tapi ya jangan gitu juga lah Untuk masalah hak cipta Oke teman-teman untuk sesi upload ini Kita butuh login ya di akun masing-masing Kalau teman-teman belum punya akun silahkan Pilih tombol sign up Apabila sudah memiliki akun langsung login Dan kita langsung masuk aja ke dashboard Halamannya itu seperti ini teman-teman Ada tulisan shutterstock contributor Untuk earning di samping kanan navigasinya Untuk portfolio atau jumlah karya yang sudah kita upload Atau ingin mengupload ada di portfolio ini juga Untuk insidenya detail-detail ada di sini teman-teman Untuk upload karya baru di bagian sini Bisa juga sih menggunakan portfolio ini Saya akan arah konkursor ke sini Nah ada di bagian upload ya Atau langsung ke sini Jadi sama aja Langsung aja kita tekan tombol upload Dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman Bisa dilihat upload your content Dan untuk format yang dibutuhkan Itu bisa IPS kalau vector ya Bisa JPEG kalau foto Kemudian video harus .move Atau formatnya move atau MP4 Jadi buat teman-teman yang punya smartphone dengan kualitas video yang bagus Bisa membuat footage Apabila teman-teman jago bikin vector Bisa membuat grafis atau ilustrasi yang memiliki format IPS Kemudian buat teman-teman yang ingin jualan foto Formatnya JPEG teman-teman Ya memang untuk jualan foto di shutterstock cukup potensial Tapi bukan foto yang asal-asalan ya Foto yang memukau Kayak apa namanya Menggunakan lensa makro Kayak binatang kecil-kecil itu Di zoom kecil banget itu Dan di foto Dan bisa dijual di shutterstock teman-teman Yang model kayak gitu bisa Tapi kalau yang asal jepret-jepret-jepret Kemudian kirim Ya itu mungkin potensi dibelinya ada Tapi mungkin 0,01% dari 1000 Barangkali sebulan cuma menghasilkan Mungkin 5 dolar atau 10 dolar Jadi kecil banget potensinya Kalau kita asal-asalan Dalam mengembangkan account di shutterstock ini Jadi ya mulai dari awal tadi ya Sudah saya sebutkan Research dulu Sesuai dengan karya yang laku Kemudian dibuat Dan di upload Dan untuk uploadnya Ya ini tadi Bisa di bagian upload Setelah kita login Dan akan dibawa ke halaman seperti ini Teman-teman Bisa drag drop Bisa juga menggunakan select multi file Di bagian sini ya Jadi buat teman-teman yang ingin upload Beberapa file sekaligus Bisa menggunakan tombol ini Atau drag drop juga bisa Dan di part berikutnya Saya akan membuat karya menggunakan Adobe Illustrator 2021 Atau versi 2021 Untuk berkarya Dan akan saya upload di shutterstock Sehingga teman-teman bisa melihat proses Dari upload hingga menghasilkannya Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu Untuk part pertama Sesi pembahasan shutterstock Semoga teman-teman bisa mengikuti video ini Hingga menghasilkan ya Karena akan saya buat Part 1, part 2, part 3 Hingga menghasilkan Di shutterstock Jangan lupa tekan like untuk video saya ini Dan subscribe channel Hando Kops Sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru Setiap kali saya mempublikasikan video baru Di channel Hando Kops ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton